Halo keberatani, petani indonesia pasti jaya Oke bos-bos keberatani di seluruh indonesia Balik lagi seperti biasa di channel youtube sonaki indonesia Yang selalu memberikan informasi terbaru pada harga bawang merah Seperti biasanya Kita selalu memberikan informasi untuk harga bawang merah sayur dari para petani Terus harga masuk ke lapak-lapak pasar atau bisa dikatakan harga pasokan Maupun pada kondisi untuk harga ejaran Serta pada informasi harga benih atau harga bibit bawang merah Yang selalu kita informasikan untuk di setiap hari Jadi biar nanti untuk kedepannya para bos keberatani tidak ketinggalan Serta langsung tahu pada kondisi untuk naik turunnya harga untuk bawang merah Bisa langsung di subscribe dulu channel youtube sonaki indonesia Kemudian mengenai informasi serta pada kondisi untuk harga bawang merah Yang lumayan stabil pada saat ini Untuk harga bawang merah pada tanggal 23 Februari 2024 Terima kasih Untuk harga dari para petani Atau harga untuk yang para petani dipanen sendiri Kemudian baru dijual Yaitu untuk harga dari para petani mungkin banyak yang belum paham Jadi harga dari para petani untuk bawang merah yang ukurannya kecil Ukuran pabrikan indokutan harganya mulai dari 7.000 rupiah per kilogram Hingga 12 atau 13.000 rupiah per kilogramnya untuk bawang merah yang ukurannya kecil Kemudian untuk harga bawang merah yang ukurannya tanggung Mulai dari tanggung kecil kemudian tanggung rata Ataupun tanggung besar atau bisa dikatakan super B Harga dari para petani untuk bawang merah yang tanggung mulai dari 12.000 rupiah per kilogram Tapi untuk yang tanggung besar mungkin di 17 atau 18.000 rupiah per kilogramnya dari para petani Terus pada kondisi untuk harga bawang merah yang ukurannya besar hingga ke superan Rata-rata untuk yang superan harganya masih cukup lumayan bagus Karena dari para petani untuk harga bawang merah yang besar hingga ke superan Untuk yang besar di kisaran 17 hingga 20.000 rupiah per kilogram Untuk yang superan atau super cross yang besarnya rata di 20, 21 atau 22.000 rupiah per kilogram Atau bahkan untuk yang dijual ke langsung pengacar di angka 23 atau 24.000 rupiah per kilogramnya pada saat ini Terus pada untuk informasi harga di tarifan para penebas atau harga tutulan para penebas Atau harga untuk dijual di lahan atau di sawah Harga tarifannya mulai dari 13 hingga 17.000 rupiah per kilogramnya pada saat ini Untuk kondisi harga penih yang cukup lumayan stabil Atau harga bibit bawang merah yang stabil Untuk harga penih yang siap tumbuh siap langsung ditanam Harga dari mrebes Untuk rata-rata penih dari mrebes Harganya mulai dari 35 hingga 40.000 rupiah per kilogramnya pada saat ini Dan untuk bibit bawang merah dari nganjuk atau varietas nganjuk seperti Fauji maupun Thailand Harga rata-rata mulai dari 25 hingga 35.000 rupiah per kilogramnya pada saat ini Tapi untuk penih atau bibit bawang merah nganjuk Untuk informasi lebih lanjutnya bisa hubungi nomor WA di bawah atau bisa melalui telepon seluler Kemudian untuk informasi pada harga bawang merah pasokan Atau harga bawang merah masuk ke lapak pasar Yang mana seperti biasa Untuk kondisi harga di lapak pasar Induk Ramadzati Jakarta pada harga bawang merah hari ini Untuk saat ini harga bawang merah di pasokan pasar Harganya cukup lumayan stabil Atau harga untuk di lapak-lapak pasar Induk Ramadzati Jakarta harganya stabil Masih seperti kemarin Karena harga pasokan saat ini masih 23.000 rupiah per kilogram pada harga rata-rata pasokan di pasar Induk Kemudian untuk harga bawang putih yang mulai merangkak naik Saat ini bawang putih naik lagi sekitar 1.000 rupiah per kilogram Harga pasokan pada bawang putih mencapai 30.000 rupiah per kilogramnya Untuk kondisi harga pasokan pada bawang putih hari ini Kemudian selain informasi harga pasokan juga Kita memberikan informasi harga eceran Yang mana ini semoga menjadi pandangan untuk para pengecar Untuk bawang merah harga eceran rata-rata 38.000 rupiah per kilogram Eceran tertinggi masih 45.000 rupiah per kilogram Untuk harga eceran terendah bawang merah sekitar 30.000 rupiah per kilogram pada hari ini Untuk harga eceran bawang putih Yang mana eceran rata-rata bawang putih 30.000 rupiah per kilogram Eceran tertinggi mencapai 40.000 rupiah per kilogram Serta pada harga eceran bawang putih Untuk harga terendahnya 25.000 rupiah per kilogram pada hari ini Kemudian untuk informasi dari berbagai pasar Untuk harga bawang merah hari ini Mulai dari pasar Induk Ramadzati Jakarta 29.000 rupiah per kilogram dengan pasokan 116 ton Atau bisa dikatakan pasokan yang naik menurut data di pasar Induk Ramadzati Jakarta Terus pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang Selatan 28.000 rupiah per kilogram pasokan 58 ton Untuk pasar Caringin Bandung 28.000 rupiah per kilogram Pasar Induk Cipitung Bekasi 29.000 rupiah per kilogram Pasar Johar Semarang naik 1.000 rupiah per kilogram Hingga 30.000 rupiah per kilogram pada harganya Dan pasokannya juga naik 58 ton Menurut informasi dari berbagai pasar di Jawa Tengah Seperti di pasar bawang merah Magelang Kemudian pasar legi Surakarta maupun di Yogyakarta Untuk harga pasokan bawang merah Harganya memang 30.000 rupiah per kilogram Untuk harga rata-rata pasokan Terus untuk informasi dari Jawa Timur Seperti di pasar Sukomoronganju Pasar bawang merah Malang Dan pasar bawang merah di Probolinggo Serta pasar pabean di Surabaya Harga rata-rata untuk di Jawa Timur Harga pasokannya 28.000 rupiah per kilogram pada hari ini Di pasar Indujakabaring Palembang 30.000 rupiah per kilogram Pasar pembangunan Pangkal Pinang 35.000 rupiah per kilogram Pasangan 8 ton Untuk di pasar Metro Bandar Lamung 30.000 rupiah per kilogram Pasar Besar Palangkaraya 38.000 rupiah per kilogram Dan di pasar 5 banjar mesin 30.000 rupiah per kilogram Dengan pasokan 100 ton Itu untuk informasi harga bawang merah pasokan hari ini Semoga bermanfaat Keberetani, Petani Indonesia, Pasti Jaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!